Intro Jajal sering baru, Ducati kuasai sementara lap time tes promosi MotoGP di Sepang. Pembalap ramak racing Jorge Martin memimpin catatan waktu lap untuk sementara pada tes promosim 2023 di Sepang, Malaysia. Tes promosim MotoGP telah bergulir di lintasan yang telah menjadi tuan rumah GP Malaysia sejak 1999 tersebut pada Jumat 10 Februari 2023 hari ini. Pada jam pertama, juara bertahan Francesco Bagnaia Ducati Lenovo memimpin perolehan catatan waktu lap. Pembalap Ducati Lenovo tersebut membukukan waktu lap 2 menit 0,177 detik dalam 12 lap yang telah dilahapnya. Ritme Bagnaia kurang lebih sudah mendekati ritme lomba MotoGP Malaysia. Dengan lap terbaik, Bagnaia saat memenangi GP Malaysia tahun lalu, sesihnya hanya 1,074 detik. Pembalap nomor 1 MotoGP yang baru tersebut tidak mempertajam waktu putarannya hingga tengah hari. Mark Marquez Repsol Honda juga demikian. Pertanyaan di peringkat 3 pada jam pertama, sistem mutteri Kervera tak beranjak dari catatan terbaik 2 menit 0,447 detik. Posisi teratas catatan waktu pada tengah hari diambil alih oleh Jorge Martin, pramak racing oleh sitar GP Malaysia musim lalu. Martin membukukan waktu 1 menit 58,787 detik pada putaran ke-21. Hanya beda 0,997 dari rekor lap yang dibukukannya saat itu. Martin Ator menjadi satu-satunya pembalap yang menembus waktu lap 1 menit 58 detik. Performa kuat juga ditunjukkan Alex Espargaro Aprilia Racing, yang untuk sementara menempel Jorge Martin. Adanya fairing baru yang dipamerkan pabrikan Ducati saatnya stakedown kemarin, membuat Ducati kuasai sementara top 3 di tes promosi MotoGP di Sepang. Sementara Luka Marini Moni VR46 menjadi satu-satunya pembalap yang konsisten, berada di posisi atas dalam catatan waktu. Sebelumnya berada tepat di bawah Bagnaia, runner-up Moto2 2020 tersebut berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 59,469 detik. Tepat berada di bawah Bagnaia, kini adalah runner-up musim lalu Fabio Quartararo, monster energi Yamaha. Quartararo mencetak waktu terbaik 2 menit 0,260 detik pada putaran terakhir dari 24 lap yang sudah dilahapnya. Catatan menarik justru terlihat dari top speed Quartararo. Quartararo mencetak kecepatan tertinggi 334,3 km per jam, lebih cepat 4,1 detik dari torehan terbaiknya pada GP Malaysia tahun lalu. Peningkatan top speed memang menjadi permintaan khusus Quartararo untuk kembali memburu gelar juara. Melihat hasil yang muncul dalam lifetiming, kecepatan tertinggi Quartararo hanya berjarak 1,1 km per jam. Dari catatan tertinggi milik pembalap motor Ducati, Marco Beseci Moni VR46.